Selamat pagi, masih berjumpa di channel Rumah Tutorial kita akan melanjutkan perjalanan kita tentang bagaimana cara membuat desain baju dan kebetulan disini akan kita buat yaitu desain baju untuk youtuber ya yaitu ada tulisan like, subscribe dan nama channel anda ini akan membantu, mudah-mudahan bisa memberikan library bagi teman-teman yang mau silahkan nanti bisa di download, linknya ada di bawah ya di deskripsi dengan catatan, tolong dilihat dulu videonya supaya nanti untuk mengkustomisasinya lebih mudah oke, langsung kepada tutorialnya oke, langkah pertama disini siapkan kanvas dengan posisi yang kosong ya sekarang kita masuk dulu ke bahan-bahannya, kita punya dua bahan nanti tapi teman-teman nanti akan diberikan file cdr-nya ya supaya tinggal langsung di edit saja, cara membuatnya seperti ini pertama disini kita punya background dan yang kedua ada template bajunya untuk background kita turunkan ke bawah di order lalu back to page ya supaya lebih mudah, setelah itu kita lock saja supaya tidak mengganggu atau tidak tergeser kalau sudah teman-teman disini ada template bajunya supaya kita lebih mudah, sebenarnya kita juga bisa menggunakan pen tool ya tapi agak ribet akan memakan banyak waktu, jadi cara yang lebih simpelnya kita rubah ini menjadi faktor ya, masuk di quick trace atau outline trace boleh oke, kita ambil dengan low quality image ya tunggu dulu sebentar sampai si coreldrawnya memproses dan hasilnya seperti ini oke, kita oke saja alhasil disini ada dua, yang ini adalah faktor dan yang ini adalah bitmap ya oke, kalau sudah teman-teman silahkan di ungroup dulu supaya bentuknya atau faktornya ini berpisah ya setelah itu silahkan buat rectangle tool kita buat mengitari dari sebuah faktor tadi kita ubah dulu menjadi warna merah supaya kelihatan seperti ini dan sekarang silahkan gunakan disini ada smart peel tool ya mustinya untuk mengisi area kosong yang ini tinggal kita klik saja secara otomatis akan membentuk dari contour atau tekstur kaos itu sendiri ya seperti ini, jadi kosong yang ini kita bisa hapus saja ini juga sama kita ambil dulu dan silahkan gunakan kembali yaitu dengan menggunakan smart peel tadi ya seperti ini oke dan backgroundnya ini kita buang nah otomatis kita sudah punya satu bentuk tekstur dari sebuah kaos kaos tadi ya tetapi disini bisa kita lihat teman-teman tekan shift ya lalu di klik dan yang merah juga di klik ya menjadi terseleksi lalu tekan C dan tekan E oke otomatis ini akan berada di tengah-tengah ya kita hilangkan dulu untuk fillnya dan kita perlihatkan untuk outline-nya seperti tadi kita buat menjadi 8 misalkan kalau terlalu besar bisa dengan 2 ya oke seperti ini silahkan dipaskan dulu ya nah sepertinya ini sudah pas ya untuk ukurannya hanya karena nanti yang kita akan rubah yaitu bajunya saja tidak termasuk pada gantungannya maka ini kita hapus caranya seperti ini kita bisa menggunakan bezer tool setelah itu silahkan diikuti untuk bentuk dari gantungannya ya seperti ini oke ikuti saja setelah tersambung setelah tersambung untuk bezer tool tadi kita klik yang ini ya jadi dua yang kita seleksi seperti ini lalu dipilih dipilih trim ya oke seperti ini dan ini kita oh sorry kita pilih trim ya kita naikkan ke atas ininya lalu kita pilih trim oke ini sudah menghilang untuk dari gantungannya sekarang kita buat dari faktor kita menjadi warna merah kita turunkan untuk warnanya kita bisa klik di bawah kita beri warnanya menjadi agak gelap ya supaya lebih mudah seperti ini setelah itu gantungan yang ada kita klik kanan naikkan ke atas to prone kalau sudah teman-teman kita duplikat dulu ya sekarang kita akan mengambil dari gantungannya yang ini kita buat di transparent tool dengan mode multiply artinya baju kita itu dalam mode multiply yaitu akan menampilkan dari tekstur sebuah warna hitam kan jadi tekstur kaosnya itu masih ada jadi masih kelihatan seperti itu untuk dirapihkan teman-teman bisa dilihat disini tinggal digeser saja dan untuk warna merahnya ini masih ada jadi caranya teman-teman untuk yang tekstur yang ini kita cut dulu seperti ini lalu kita buat layer baru disini pilih lalu new layer kita beri nama dengan tekstur oke kalau sudah kita pastikan kembali setelah dipaste teman-teman tinggal di klik untuk lock or unlock kita lock saja tandanya menjadi dilarang untuk mengedit artinya ini jadi tidak akan bisa dirubah-rubah jadi kita hanya mengedit warna yang belakangnya saja jadi caranya teman-teman bisa untuk merubahnya ini juga bisa tinggal dipilih saja apakah baju kita ingin menjadi beberapa warna Anda tinggal mengklik saja tanpa menghilangkan tekstur dari baju kaos tadi kebetulan yang akan kita buat yaitu kaos youtuber yaitu warna merah dua ini kita rapihkan dulu bisa disini oke iya kira-kira seperti ini oke sekarang tinggal kita memasukkan untuk logo youtubenya dan kebetulan yang kita gunakan hanya dua warna saja yaitu warna putih dan warna merah supaya lebih mudah kita rubah ini menjadi faktor di quick trace saja seperti ini dan kita drag dulu ke atas untuk yang asalnya atau bitmapnya kita buang oke seperti ini sekarang kita yang ini kita ungroup semuanya dan kita rubah ya ini kita rubah menjadi warna putih tentunya kita well ya atau kita satukan ini juga sama kita drag dulu kita pindahkan caranya order to prone ya oke kita seleksi kita miringkan dulu sedikit ya kira-kira seperti ini untuk logo youtubenya yang untuk dalamnya kita buang saja yang ini kita beri warna putih yang ini kita buang dan untuk tanda titiknya kita beri warna putih oke khusus untuk huruf O disini kita memerlukan sebuah titik atau lingkarannya bisa menggunakan kontur ya tinggal ditarik saja seperti ini oke setelah itu di kontrol K atau klik kanan brick ya otomatis ini menjadi terpisah setelah itu kita beri warna merah sesuai dari warna kawasnya dan untuk tulisan Y dan P kita beli kita beri warna putih seperti ini jadi untuk logo Youtubenya semuanya menggunakan warna putih oke selanjutnya tinggal berikan identitas dari kaos kita ya caranya kita pilih layar kita tulis disini like ya gunakan titik lalu subscribe save dan share oke kontrol A semuanya berikan untuk bold dan untuk jenis fontnya teman-teman bisa suka-suka ya kita bisa dengan memanipulasinya menggunakan save tool disini ada kerapatan dan juga ada tadi kerapatan untuk huruf dan sekarang kerapatan untuk spasi spasinya bisa dirapatkan bisa diseleksi dulu seperti ini dan kita ubah menjadi warna putih semuanya oke dan silahkan kemiringannya bisa diatur ya seperti ini dan teksturnya tidak hilang ya sesuai dengan yang kita buat tadi terlalu miring ya seperti ini kita turunkan ke bawah silahkan tuliskan channel Anda disini kebetulan rumah tutorial channel tutorial channel tentunya ini akan lebih kecil ya untuk tulisannya kita drag saja ya kurang lebih seperti ini cuman ada kekurangan sedikit lagi disini gantungannya masih berwarna hitam kita ambil dari template yang tadi ya oke seperti ini dan kita sekarang kita hilangkan caranya bisa menggunakan shape tool disini ada titik ya kita naikkan saja ke atas ya seperti ini tinggal disimpan pada titik garisnya saja otomatis ini akan menjadi gantungan yang tidak dalam mode multiply jadi kelihatan oke inilah kaos youtuber yang sederhana dan bersah saja teman-teman caranya jadi jika disimpulkan kita hanya menggunakan proses tracking saja menjadi pektor dan membuatnya untuk templatenya menjadi multiply jangan lupa di-download ada di link downloadnya ada di deskripsi jangan lupa juga di-subscribe nantikan terus tutorial ini dapatkan template-template gratis lainnya dan tentunya admin tidak menjual dan tidak mengakusisi ataupun hubship lain-lain kalau lah ada mungkin ada kesamaan dan sumber yang sama ya ini diambil dari prepik.com dan pinterest.com terima kasih salam rumah tutorial ya